Intro Pembangunan infrastruktur dalam bentuk jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, pembangkit listrik, jaringan komunikasi, dan lainnya sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ini juga akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada era pemerintahan Presiden SBY yang didukung Partai Demokrat, kita juga melakukan pembangunan infrastruktur melalui program MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Beberapa karya yang telah dinikmati antara lain, Jembatan Suramadu, Tol Balimandara, Kelog 9, Bandara Sepinggan, Bandara Kuala Namu, dan karya-karya lainnya se-Indonesia. Bahkan banyak proyek infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan Presiden Jokowi sudah dirintis dan mulai dibangun sejak era pemerintahan Presiden SBY. Kami yakin, proyek-proyek infrastruktur yang saat ini telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh pemerintahan era berikutnya. Meski demikian, agenda pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan prioritas kebutuhan rakyat yang utama, serta berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus menyunjung tinggi prinsip keadilan, sehingga infrastruktur perdesaan daerah terluar, terdalam, dan tertinggal tidak boleh diabaikan. Jika tidak, pembangunan infrastruktur justru akan menimbulkan ketimpangan sosial. Karena itu, jika Partai Demokrat kembali ke pemerintahan nasional dan juga semakin kuat di parlemen, baik di DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota, melalui pemilu 2024, kami berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Caranya, kami akan memastikan pembangunan infrastruktur memiliki prioritas, perencanaan, dan tahapan yang matang dan rasional. Pembangunan infrastruktur juga harus memiliki keseimbangan antara sektor, antara nasional dan daerah, serta antara perdesaan dan perkotaan, termasuk memprioritaskan wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam. Pembiayaan infrastruktur juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, termasuk proporsionalitas antara utang dan APBN. Tidak boleh besar pasak daripada tiap, tidak boleh besar pengeluaran daripada pendapatan negara. Cegah penggunaan utang yang berlebihan, agar tidak menjerat negara dalam jebakan utang. Itulah komitmen Partai Demokrat untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur ke depan, agar kita mampu melakukan percepatan transformasi ekonomi, dan juga menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHI, Ketua Umum Partai Demokrat, memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024, Coblos, nomor 14, Partai Demokrat. Demokras, demokras, pantai kisa pilihan rakyat. Demokras, demokras, partai kisa pilihan rakyat. Demokras, demokras, selalu ada bersama rakyat.